Nah, di bagian ini silahkan anda masukkan bagian kata sandi yang mau kalian ubah tanpa perlu memasukkan kata sandi lama Halo Sob, selamat datang di channel Bang Hen Pada video ini, gue akan berubah bagikan cara menganti kata sandi facebook yang lupa kata sandi Tentunya ketika anda ingin menganti kata sandi facebook akan diperintahkan untuk memasukkan kata sandi lama kita Namun bagaimana jika kata sandi lama kita lupa? Nah, jadi untuk caranya silahkan anda mengikuti seperti trik yang saya bagikan dalam video ini Namun seperti biasa buat anda yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga aiko loncengnya Jika sudah, langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Nah, jadi untuk cara menganti kata sandi facebook yang lupa kata sandi Seperti biasa kita masuk dulu di bagian facebook Nah, berikutnya kita pergi di bagian pengaturan Dengan cara kalian klik saja di bagian icon titik 3 sebelah kanan paling atas Nah, berikutnya kita scroll saja ke bawah Kita cari yang namanya pengaturan Nah, berikutnya kita kunjungi di bagian kata sandi dan keamanan Yang ini kita klik saja Nah, untuk langkah berikutnya kita scroll saja ke bawah Kita klik di bagian ubah kata sandi untuk melakukan pergantian kata sandi Nah, di bagian ini untuk bisa menghentikan kata sandi baru diperintahkan untuk memasukkan kata sandi lama Sedangkan kata sandi lama sudah lupa Nah, jadi sebagai contoh percobaan Nah, di bagian ini saya akan memasukkan kata sandi asal-asalan untuk sebagai contoh praktekan saja Nah, berikutnya silahkan Anda memasukkan bagian kata sandi yang mau diubah Misalkan Nah, berikutnya kita masukkan sekali lagi bagian kata sandi untuk mengonfirmasi kata sandi yang sama Dan jika sudah kita klik simpan perubahan Nah, di sini ada notifikasi masukkan kata sandi yang valid dan coba lagi Nah, masuk dari sini kata sandi yang kita masukkan salah sehingga tidak berhasil untuk menghentikan dengan kata sandi baru Nah, berhubungan di sini kita lupa dengan kata sandi lama sehingga tidak berhasil menghentikan dengan kata sandi baru Nah, jadi untuk cara mengatasinya silahkan Anda klik saja di bagian lupa kata sandi yang ini Kita klik saja Nah, di bagian ini pihak facebook akan mengirimkan kode untuk mereset ulang melalui email ataupun nomor telepon yang kita daftar bagian facebook Nah, misalkan buat Anda bagian email dan nomor telepon sudah tidak aktif Nah, jadi untuk cara mengatasinya Kalian bisa saja menyimak video yang ini Nah, berhubungan di sini saya akan berbagikan cara menghentikan kata sandi facebook yang lupa Jadi, saya akan melanjutkan sesuai dengan judul Jadi, saya klik saja di bagian lanjut Nah, berikutnya pihak facebook akan mengirimkan kode melalui email ataupun nomor api yang kita daftar bagian facebook Nah, berikutnya silahkan Anda cek bagian email ataupun nomor api Nah, berikutnya silahkan Anda salin saja bagian kode yang dikirimkan melalui email ataupun nomor api Nah, jadi bagian kode ini silahkan Anda masukkan bagian kotak yang ini untuk bisa mereset kata sandi yang baru Jika sudah, kita klik lanjutkan untuk bisa menghentikan dengan kata sandi baru ya Nah, di bagian ini silahkan Anda masukkan bagian kata sandi yang mau kalian ubah tanpa perlu memasukkan kata sandi lama Nah, jika sudah silahkan Anda klik selanjutnya Berikutnya kita klik lanjutkan untuk tetap masuk Kita klik ok Nah, sekarang kita sudah berhasil menghentikan kata sandi facebook yang lupa kata sandi tanpa perlu memasukkan kata sandi lama Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih Semoga saja video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati